Hai guys, welcome back to Mok Family Channel Di video kali ini khusus aku kasih unjuk ke kalian tempat-tempat untuk kalian belanja kalau ada di Istanbul Dan disini juga ada makanan yang terkenal yaitu baklava Oke, kita lanjut aja Hai aman-aman, itu omu aki Tunggu, terima kasih ya Khusus di video ini, jadi aku itu lanjutan dari video sebelumnya Yaitu yang di Hagia Sofia dan juga Blumos Dan itu sekarang aku lagi jalan kaki untuk menuju ke Grand Basar dan juga Spice Market Dan ini tuh suasana di Istanbul Ini adalah pusat kota Istanbul yang bener-bener banyak banget barang-barang belanjaan yang bisa kalian beli Dan juga ini pusatnya tempat kalian kalau mau kulineran Oke, kita lanjut aja Jadi sebelum kita sampai ke Grand Basar dan juga Spice Market Kita mau hampir dulu untuk lunch karena ini sudah waktunya makan siang Dan itu kita menuju tempatnya itu atau restorannya dengan berjalan kaki Jadi hari ini itu penuh dengan full day yaitu dengan berjalan kaki Mulai dari ke Hagia Sofia, Blumos, lalu kita ke restorannya Dan nanti kita lanjutkan ke Grand Basar dan juga Spice Market Itu semuanya dengan berjalan kaki Halo, memimak Halo, 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 cinta, cici Oh, berhenti Atau, nyebrang Oh Jauh nyebrang Jauh nyebrang Jauh nyebrang Jauh nyebrang Jauh nyebrang Ini kita sudah sampai di restoran dan kita ini mau makan Chinese food yang ada di kota Turki ini Dan kita coba untuk masakan Chinese foodnya apakah sama dengan Chinese food-Chinese food yang sering kita makan di Indonesia Dan ini restorannya itu adalah yang diseberang sana yang berwarna merah Sekarang kita sudah masuk ke dalam restorannya dan ini suasana di dalamnya Ini tuh sekarang lagi pembagian kursi karena kita tuh mejanya gak bisa digabung karena di speed 2 berisikan 10-10 Selama aku makan disini, aku gak sempat videoin makanannya maupun menunya karena aku udah lapar banget Jadi kita mau makan dulu dan nanti kita lanjut lagi untuk jalan ke Grand Basar dan juga Spice Market Kita jalan kemana Wan? Ke Grand Basar Grand Basar So many people in here Di sini tuh banyak yang jual chestnut sama kayak pretzel gini nih Harganya kalau chestnut tuh start from 25 TL Satu TL-nya sekarang kurang lebih seribu ya Be careful Ini terap yang kayak dulu kita naik di Hong Kong Tapi juga panaken naik di Lindsay Caseh Help S pipi Saat 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 There is a pharmacy on the left. We're on the pharmacy, go up to get you to the courtyard. There is a good ice cream. Tena. B-E-N-A. Sekarang kita mau kuliner. Dan untuk cari oleh-oleh, di sini tempat yang paling murah dari semuanya. Sampai Gantungan Kunci, Cinderamata, tempat lain 35 tele, di sini cuma bisa kurang lebih 10 tele. Ini daerah sekitar Blue Mosque. Ini juga ada Money Changer. Bitcoin. 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 The Gold. Allah Allah. Bitcoin. B-B-B-B-B. Baik. BIN-B-Brib. K-K-K-K-K. Ah, betul. Bk-K-K. Baik. Baik. O-K-K. Bk-B. Jawa-ki. Bk-B-Bad. Bk-K-K-K. Tuh Grand Basah, Ricky. Dalamnya Grand Basah. Itu ada sign name. Tuh Grand Basah, Ricky. Ingat, disini banyak barang KW, hati-hati. Dan aku gak berlama-lama di dalam Grand Basah ini karena aku mau cari baklava yang terkenal disini. Ini aku udah sampai di baklava yang paling terkenal yaitu baklava Hafiz Mustafa. Jadi buat kalian yang gak tau baklava itu apa, jadi itu baklava seperti dessertnya orang Turki dan rasanya itu manis sekali. Jadi kalau kalian bukan pecinta manis, kalian gak akan suka untuk makan ini. Untuk varian baklava disini pun bervariasi banget. Dan juga disini tersedia Turkish Delight. Jadi kalau kalian gak mau yang pilih-pilih seperti itu, kalian juga bisa untuk membeli yang sudah ada atau sudah tersedia atau disiapkan di tempat di depan ini. Jadi kalau kalian mau beli oleh-oleh ini tempat yang tepat untuk kalian beli oleh-oleh karena ini merupakan ikonik banget di Turki. Dan selain baklava dan juga Turkish Delight. Jadi di Hafiz Mustafa ini kalian juga bisa makan di tempat untuk baklava dan juga Turkish Delightnya. Dan juga disini tersedia dessert lain seperti cake, puding, dan lain-lain yang bisa kalian lihat di etalase ini. Dan semua itu rasanya manis semua sesuai dengan namanya yaitu dessert. Jadi itu akan rasanya manis. Dan ini aku lagi pilih dan si Papi lagi keliling untuk video-in. Dan aku tuh bener-bener bingung banget mau pilih yang mana. Tapi menurut aku dan aku rekomen banget kalau kalian itu pilih yang varian pistachio ini nih. Karena ini rasanya enak dan gak terlalu manis dibandingkan yang lainnya. Jadi setelah kalian pilih untuk apa yang mau kalian beli itu kalian langsung antri di kasir untuk pembayaran. Di sini juga dijual seperti pering-piring dan juga souvenir lain yang bisa kalian beli. Dan ini tuh aku beli sekilo kurang lebih habisnya sekitar 400 sekian tele. Aku lupa tepatnya. Dan setelah aku selesai bayar, kita balik lagi ke etalase ini untuk diberikan yang menjadi pesanan kita. Dan ini tuh dipres, jadi dipres vakum dan ini tuh bakal awet sampai kita bawa ke Indonesia. Setelah balik dari Hafiz Mustafa ke arah balik di Grand Basar, kita mau cobain dulu ice cream. Yang merupakan ice cream rekomen dari lokal tour guide kita di Turki, yaitu Mr. Aikud. Dan itu namanya Bena Ice Cream. Dan untuk kalian harus tahu, di sini tuh harga ice creamnya murah banget. Satu scoop itu hanya 5 tele. Itu tuh seharga 5 ribu rupiah saja kalau di Indonesia. Dan kalian boleh banget kalau kalian ke Grand Basar, kalian mampir ke sini untuk cobain Bena Ice Cream. Untuk di Spice Market ini, aku gak lama-lama di dalamnya karena kurang lebih itu sama seperti di Grand Basar. Hanya bedanya dia itu menjual seperti rempah-rempah, teh, dan juga menjual saffron di dalam sana. Jadi kita itu gak berlama-lama ada di Spice Market karena menurut aku ini kurang menarik dibandingkan di Grand Basar. Oke guys, ini sekian dulu video aku untuk di Istanbul. Dan untuk next video, aku akan kasih lihat ke kalian di Bosporus Cruise. Oke, see ya. Terima kasih sudah nonton. Dadah. 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 Terima kasih.